Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah beberapa bulan yang lalu ya masih sangat segar ya di dalam ingatan kita bahwa di perpolitikan Indonesia ini banyak sekali menuai kontroversi salah satunya adalah bagaimana kebijakan tentang seorang kaisang pangarep yang bisa lolos akhirnya untuk maju sebagai pemimpin ya atau kepala daerah dan ini juga menuai kontroversi di berbagai daerah sebetulnya tidak hanya di ibu kota saja atau tidak hanya di kalangan perkotaan saja namun ini juga berimbas kepada istri dari kaisang tersebut kenapa? karena diketahui istri kaisang ini mendapat bantuan beasiswa dari salah satu kampus yang juga ternama di dunia tepatnya ada di Amerika Serikat sana yaitu University of Pennsylvania nah banyak komentar yang beragam datang kepada kaisang dan juga istrinya ini mereka menilai bahwa sebetulnya universitas itu harus lebih jeli lagi untuk menentukan calon penerima beasiswa karena ada berbagai macam pertimbangan ya macam-macam komentar netizen itu ada yang mengatakan bahwa dalam tanda kutip ya istri dari kaisang itu terlalu hedon hidupnya kemudian dikatakan tidak layak karena banyak masyarakat yang lebih layak kemudian ada lagi mereka yang berkomentar itu seharusnya Mbak Erina itu atau Neng Karina Neng Erina itu lebih mementingkan bagaimana seharusnya dia berkontribusi kepada negaranya bukan malah mendapatkan uang seperti itu bantuan dana seperti itu dan lain sebagainya jadi hal semacam ini itu dikomentari oleh para netizen Indonesia karena memang pendidikan Indonesia kan saat ini ya kita sedang tidak baik-baik saja kan terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya nah ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas layak atau tidak ya Erina mendapatkan beasiswa ini yang akan kita coba kaji sebetulnya bukan hanya Erina saja yang mendapatkan kondisi semacam ini banyak sekali tetapi memang privilege-nya berbeda ini akan kita coba kaji dan kita putar dulu intronya sebetulnya banyak cara untuk kita melanjutkan pendidikan ya karena memang pendidikan itu adalah hak untuk seluruh warga negara dan tentunya setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan selayak mungkin dan sebaik mungkin tanpa pandang bulu siapapun itu itu kan sebetulnya merupakan kalimat yang jelas ya jadi pendidikan itu bagi siapa saja entah yang miskin yang kaya yang orang berpengaruh ataupun orang yang tidak berpengaruh di masyarakat sebetulnya kan itu tujuan untuk bagaimana pengembangan pendidikan akses pendidikan itu diberikan kepada siapapun walaupun sebetulnya dalam tanda kutip banyak yang tidak tepat sasaran nah jadi dalam kasus seorang istri anak presiden yang bernama Erina Gudono yang konon katanya yang bersangkutan ini adalah orang yang tentunya layak untuk mendapatkan salah satu biasiswa yang cukup bergensi dari universitas ternama di dunia yaitu University of Pennsylvania ya jurusan Social Policy and Practice ya dan beliau ya dalam tanda kutip Mbak Erina ini berkuliah sejak kalau tidak salah Agustus hingga September kemarin ya jadi baru-baru ini kemudian juga banyak yang menganggap bahwa Erina Gudono ini tidak layak untuk mendapatkan biasiswa tersebut karena berbagai macam pertimbangan yang paling utama adalah ini menurut netizen ya karena gaya hidupnya terlalu hedon kemudian dia membeli roti seharga 400 ribu kemudian membeli kereta bayi seharga puluhan juta ataupun pakai jet pribadi kemudian ditemani oleh si suami tercinta di Amerika Serikat belum lagi ketika dia mendapatkan biasiswa berbarengan dengan kehamilan dia dan segala macam itu kan komentar netizen ya tetapi kita kembali lagi kepada objektifitas dari sebuah biasiswa apa sih tujuan biasiswa tersebut jadi gini tujuan biasiswa itu sebetulnya adalah untuk bantuan ya bantuan dana finansial ya berupa keuangan begitu dan biasiswa ini biasanya bersifat dua jenis ada yang parsial atau sebagian ditanggung oleh si penerima biasiswa dan sebagian lagi ditanggung oleh kampus yang memberikan biasiswa tersebut kemudian kalau parsial itu biasanya tidak semua keuangan yang di cover misal hanya di cover tunjangan berupa uang pendidikan kemudian tidak di cover buku tidak di cover living cause dan semacamnya itu biasanya parsial atau biasiswa yang fully funded nah biasanya yang fully funded ini cukup sulit untuk bisa kita akses ya karena untuk mendapatkannya kita harus berjibaku dengan puluhan atau bahkan ratusan ribu pelamar dan harus betul-betul qualified ya misalkan dia punya akademis atau reputasi atau bidang akademik tertentu yang tinggi kemudian punya publikasi internasional punya banyak buku dan intinya ini terkait dengan bidang akademis yang tentunya sangat-sangat diperhatikan jadi betul-betul qualified nah jadi sebetulnya ada dua jenis biasiswa tersebut ya ada parsial dan juga fully funded memang sih ada beberapa biasiswa juga yang diberikan oleh semacam organisasi ya ada yang organisasi NGO yang bersifat non-governmental organization ada juga yang berupa yayasan atau foundation tetapi memang bentuknya sama ya mekanismenya sama ada yang parsial ada juga yang fully funded ada juga yang biasiswa ikatan dinas seperti itu kalau ikatan dinas biasanya ini bersifat fully funded tetapi dia ketika sudah lulus dia harus bersedia melakukan ikatan dinas dengan instansi yang berkaitan kan begitu kalau biasiswa nah bagaimana dengan kasuistik dari saudari Erina Gudono ini yang ternyata dia sudah menerima beasiswa dari Pennsylvania dari Fakulti Social Policy and Practice apakah layak ini yang akan kita coba kaji dan kita coba perdalam lagi jadi sebetulnya ada beberapa unggahan ya dari netizen bahkan netizen itu mengirimkan email ke fakultas atau ke Universitas Pennsylvania banyak sekali bahkan sampai ribuan kali dan itu sudah dibaca oleh pihak sana oleh pihak Pennsylvania banyak sekali netizen-netizen yang keberatan di saat karut-marut dunia perpolitikan dunia perekonomian di Indonesia ada malah seorang menantu presiden dapat beasiswa ya dari kampus top dunia lagi ini yang membuat netizen itu geram ya kepada kondisi semacam ini nah ayo kita kaji bersama jadi begini siapa sebetulnya menantu dari presiden Jokowi ini yang bernama Erina Gudono sebetulnya beliau ini merupakan orang yang memiliki privilege yang cukup pentering ya karena beliau itu adalah lulusan UGM ya salah satu yang terbaik kemudian UGM juga adalah kampus top di Indonesia bahkan dunia masuk itu dan beliau juga berhasil meraih gelar putri Indonesia dari daerah istimewa Yogyakarta tentu ini tidak semua orang bisa ya di samping beliau juga memiliki paras yang cantik kemudian prestasinya juga ya begitu bagus lah kemudian ya maklum lah namanya ada haters ya pasti ada ya haters atau lovers itu pasti ada itu itu memang sebuah hal yang sangat lumrah dan memang memang ada ya memang nyata adanya siapapun punya haters gitu ya dan memang menurut direktur LPDP begitu sempat mengungkapkan bahwa Erina Gudono ini tidak mendapatkan beasiswa dari LPDP ya tidak dia hanya mendapatkan beasiswa ternyata beasiswanya bersifat parsial jadi untuk LPDP tidak jadi tidak di cover oleh negara tidak di cover oleh negara Indonesia maksudnya ternyata Mbak Erina Gudono ini mendapatkan murni beasiswa dari University of Pennsylvania dan itu sifatnya parsial bukan fully funded ya berarti kalau parsial dia bersifat hanya sebagian sebagian ditanggung oleh si penerima sebagian lagi ditanggung oleh kampus yang memberikan dalam hal ini adalah University of Pennsylvania jadi sebetulnya tidak ada tuh negara yang memberikan fasilitas kepada Erina Gudono ini walaupun sebetulnya banyak sekali komentar-komentar yang begitu pedas datang kepada Erina Gudono karena barangkali ini berhubungan dengan kondisi negara kita yang seperti ini sehingga banyak sekali masyarakat yang menilai ada yang lebih pantas ada yang lebih ini ya kita kembali lagi bahwa tujuan beasiswa itu sebetulnya tidak hanya melihat dari finansial saja tetapi prestasi dalam hal ini adalah prestasi akademik ataupun non-akademik jadi walaupun orang kaya dapat beasiswa ya berarti memang dia adalah orang yang qualified orang yang layak tidak ada salahnya jadi beasiswa itu memang ada yang khusus untuk finansial ada beasiswa untuk orang-orang yang tidak mampu tetapi bagaimana kalau memang beasiswa itu meng-cover orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki prestasi akademik yang bagus atau non-akademik yang bagus apakah kita keberatan tidak kan seharusnya nah ini menandakan bahwa orang Indonesia itu dalam tanda kutip kurang merecek kurang mengecek kembali dengan adanya dengan adanya kejadian orang Indonesia banyak ngirim email ke University of Pennsylvania itu menandakan mereka berpikir dalam tanda kutip ya mereka pihak fakultas pihak university di Amerika sana itu berpikir kok begini orang Indonesia ya begitu itu berarti secara tidak langsung mewakili orang-orang Indonesia bahwa orang Indonesia kurang literasi kan begitu apa kita tidak malu dengan hal itu di satu sisi memang Erina Gudono ini menantu seorang presiden yang terkenal kemudian menantu yang tentunya sangat diidam-idamkan oleh siapapun ya karena privilege-nya juga berbeda pastinya ya karena memang dia adalah orang yang mampu dalam tanda kutip mampu secara akademik secara prestasi dan betul-betul qualified begitu kan kita harus objektif dalam menilai hal ini begitu karena biar bagaimanapun dia tidak memakai uang negara dan ada beberapa informasi juga ya bahwa Erina Gudono ternyata pernah mendapatkan beasiswa dari menteri keuangan dari kementerian keuangan tetapi tidak diambil olehnya kenapa? ya karena memang merasa ada yang lebih layak untuk mendapatkannya begitu jadi sebetulnya Erina Gudono ini tidak seperti yang netizen nilai begitu karena memang begitu adanya pernah dapat beasiswa dari kementerian keuangan tapi tidak diambil malah memilih untuk University of Pennsylvania yang sifatnya sekali lagi adalah beasiswa parsial begitu jadi apa salahnya? ya mari kita bersifat objektif dalam hal ini bukankah itu kita harus mendukung karena kita ini kan wajib berkompetisi dalam hal kebaikan kan? kan gitu? nah sekedar informasi saja bahwa beasiswa pertama di dunia itu ternyata dilakukan oleh Harvard University pada tahun 1643 tepatnya di bulan Mei ada seorang bernama Lady Molson dari London yang memberikan beasiswa pertama kepada seorang yang bernama Anne Redlife Anne Redlife dari Harvard University tahun 1643 dan kalau di Indonesia beasiswa pertama kali itu adalah beasiswa yang bersifat ikatan dinas yang diselenggarakan dari tahun 1960 sampai tahun 1965 yang dikirim adalah pelajar-pelajar Indonesia ke negara Blok Timur untuk menuntut ilmu di sana dengan harapan ketika mereka kembali mereka bisa berkontribusi di Indonesia dan siap untuk membangun Indonesia negara Blok Timur itu seperti Ceko seperti Tiongkok seperti Rusia dan Uni Soviet dulu karena memang Pak Karno juga memiliki hubungan yang cukup romantis dengan negara-negara Blok Timur tersebut tetapi berakhir ketika ada perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru seperti itulah kira-kira beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia ya apakah Erina Gudono layak untuk menerima beasiswa dari Pensilvania kalau menurut saya sih layak sepanjang dia qualified sepanjang dia berprestasi why not jadi mari kita bersifat objektif literasinya dikembangkan terutama literasi-literasi yang berhubungan dengan hal-hal semacam ini karena menurut PISA program for International Student Assessment tingkat literasi orang Indonesia masih sangat rendah bahkan di kawasan Asia Tenggara kita masih kalah jauh dengan Brunei kita masih kalah jauh dari Malaysia jadi mari kita tingkatkan literasi lagi dan kita harus bersifat objektif selagi qualified ya kita harus legowo menerimanya tetapi memang kita harus kawal kita harus lihat perkembangannya bagaimana kontribusinya nanti kepada Indonesia terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau ada referensi yang kurang tepat atau ada kata-kata yang salah mohon maaf silahkan koreksi di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh